padahal kaya jazudin dawoh ini haram mulang tanpa matlaka itulah kenapa santri pelosok tidak ada ngaji kok wadhali kak utawi wadhali kak utawi ini mau nomor waluki nanti enak pak tidak ada tidak ada apa kita persiapan betul untuk ngaji itu tidak tahu persiapan itu tidak tahu makanya abah kula ini mesti nentang banget ini sampai kula jenengan undang makanya jenengan-jenengan yang undang kula ini kodok kianat kali kaya jazudin pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi pada saya di channel kafi kreator Alhamdulillah Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah ila alihi illa azim semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiyah pada video kali ini kita akan ngaji bareng lagi dalam acara haul akbar di pondok pesantren alfalah ploso dan pada acara ini Gus Kausar juga ikut dalam memberikan sambutan dan ceramah acara haul akbar pondok pesantren alfalah ploso berlangsung pada kemarin tanggal 26 Juli tahun 2023 atau tanggal 9 Muharram atau 9 Suro tahun 1445 di hari Rabu malam Kamis seperti apa pesan dan isi ceramah Gus Kausar dalam acara haul akbar di alfalah ploso kita dengarkan dan simak tayangannya bersama-sama ini langsung saya siapkan videonya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah FORWAB ni subuh Hadirin bincang muta harijin, muta harijin ma'adil falah abina'a wa banati sim bah kiai Ahmad Jazuli Muki-muki wa ab nastanyi ..... Penjagaan sanggung Allah subhanahu wa ta'ala Tansah Taufiq hidayah inayah Ba humbarakatuh Alhamdulillah Kita sakit seserangan Kembal-kempal Haflatil haul Allah yarham Maha guru kita Simbah ke Ahmad Jazuli Simbah Nyairadiyah Jazuli Lan Stoyo Putra Stoyo Poro Santri Engkang Sampun Rumi Simbah Nyairadiyah Zainuddin Jazuli Simbah Nyairadiyah Hamim Jazuli Simbah Nyairadiyah Fuat Mun'im Jazuli Simbah Nyairadiyah Munif Jazuli Romok Nyairadiyah Mahfud Sirots Lan Stoyo Mutahari Jin, Mutahari Jad Engkang Sampun Rumi Mugi-mugi Apa engkang kita lampai Wanteng Dalu Buniko Estu-estu Datus remene Beliau-beliau Ridone Beliau-beliau Dateng kita Setu-estu Maturusun Sangat kerawani pun Khususipun Dateng Bolo-bolo Poro alumni Perhatasan Ipun Lan Setu-estu Hadirin Sangking Pejabat Pemerintah Sangking Para kolega Para muhibbin Kami sebagai Keluarga Ngeraus Bombong Ngeraus Bombong Tapi Sekaligus Ngeraus Kawatos Kok betapa Luar Biasanya Simbah Kyai Ahmad Jazuli Betapa Istimewanya Guru kita Mahaguru kita Sembah Ke Ahmad Jazuli Kholmenigo Merupakan Momentum Dimana Kita Kembali Mengisi Kekosongan Kekosongan Batiniah Kita Mengingatkan Lagi Betapa Luar Biasa Banyaknya Jasa Jasa Guru Guru Kita Terhadap Kita Matur Sangat Panjangan Bolo Bolo Khusus Rincang Rincang Pengurus Itihat Mutah Rijin Al-Falah Bloso Dari Semua Daerah Dari Jawa Tengah Jawa Barat Bahkan Luar Jawa Yang Sudah Berbondong Untuk Kemudian Menghadiri Acara Pada Malam Hari Ini Estu Estu Jazakum Allah Ahsan Al-Jaza Mugi Estu Nopo Yang Panjangan Lampai Menigo Merubahkan Khidmah Yang Makbulah Mas Mua Intullah Subhanahu Wa Ta'ala Sami Sami Kita Yakini Bila Khidmah Nilna An Najah Tawa Najah Dengan Mengabdi Kepada Guru Guru Kita Insya Allah Kita Akan Selamat Dan Kita Akan Sakses Bahagia Sakjani Arab Dimatur Sunni Haki Gautul Amr Borawuh Sakjani Panjans Soan Model Sudah Kewajiban Kita Sebagai Seorang Santri Karena Ya Kita Semua Dau Udkur Hadisah Salihina Wawasmahum Fabidzikrihim Tatanazzalur Rahamat Wahdur Majalisahum Tanal Barakatihim Wakuburahum Zurha Iza Mamadu Beliau Beliau Memang Sudah Mangkat Sebagian Besar Guru Guru Kita Sudah Mangkat Sampun Kapun Diting Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kita Sebagai Santri Benar-benar Yakin Bahwa Kepedulian Perhatian Beliau Terhadap Kita Kita Yakini Tidak Akan Pernah Terputus Bahkan Asyih Zainid Dahlan Mengatakan Bahwa Al-Wali Ba'da Mautihi Tata'alla Kuruhuhu Bimuridih Fayahsulu Lahum Bibarakatihi Anwarun Wafuyudot Seorang Seorang Kekasih Allah Guru Kita Mahaguru Kita Setelah Beliau Mangkat Beliau Wafat Ruhnya Akan Terus Berkaitan Dengan Kita Para Muridnya Para Santrinya Para Penerusnya Dari Dari Sanalah Kemudian Kebekahan Turun Dari Sanalah Kemudian Cahaya Cahaya Dan Anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sangat Luar Biasa Kemudian Bisa Kita Rasakan Pasti Itu Itu Pasti Dan Kita Sangat Yakin Itu Karena Kita Ngaji Menguatkan Itu Yang Kemudian Ditulis Dalam Kitab Syirah Jutal Beliau Juga Mengatakan Bahwa Al Wali Yakunu Tina'uhu Bikorobatihi Walla Idhin Nabihi Ba'da Wafatihi Ba'da Mautihi Menikah Aksar Minik Tina'ih Bihim Fi Hayati Seorang Guru Seorang Kiai Setelah Meninggal Itu Beliau Lebih Memiliki Konsentrasi Untuk Mengentaskan Kita Dari Semua Problem Kita Dari Semua Masalah Masalah Kita Maka Guru Hubungan Mungkin Terputus Itulah Kenapa Kemudian Kadang-kadang Kulau Nek Dijeluk Kiai Teratapan Alhamdulillah Nek Maksudnya Nek 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 Gus Mbah Maksum Nek Mbah Nek Gus Aku Cocok Ini Sampai Kiai Bahaya Kiai Ini Berat Tanggung jawab Berat Tidak Setelah Kaya Kaya Zuli Wafat Konsentrasi Kaya Zuli Untuk Menyelamatkan Panjendengan Itu Jauh Lebih Tinggi Daripada Sebelum Beliau Wafat Daripada Ketika Beliau Masih Mempersamai Kita Nek Pak Kita Kambik Nek Manak Bilo Pak Dawish Abdil Qadir Al-Jilani Anna Walikul Liman Asura Markubuhu Minjami'i Muridi Wa Ashabi Wa Muhibbi Akhudu Biyadih Kullama Asura Hayyaw Wa Maita Ila Yawmil Kiyamah Saya Ini Terhadap Siapapun Sandri Saya Pecinta Saya Orang Yang Madep Terhadap Saya Ketika Dia Kepleset Dimanapun Baik Dia Masih Hidup Atau Ketika Harus Mempertanggung Jawabkan Semua Perbuatannya Dihadapan Allah Pasti Akan Saya Tolong Pasti Akan Saya Tolong Guru Neku Fa Inna Farasi Musaraj Awak Mungkin Gara Ini Di Jaman Nek Pah Ngopi Toil Fa Inna Farasi Musaraj War Um Himan Sub War Um Himan Sub Was Masyur Kuda Sudah Saya Siapkan Mobil Perang Sudah Saya Nyalakan Tombak Yang Panjang Dan Tegak Sudah Saya Naikkan Pedang Sudah Saya Keluarkan Dari Bungkusnya Panah Sudah Saya Bentang Untuk Menyelamatkan Memastikan Semua Murid Saya Aman Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Dia Lupa Padahal Dawi Dawi Nawawi Dawi Imam Nawawi Asyuyuh Fil Ilmi Aba'un Fiddin Wawuslatun Bainahu Wabayna Rabbil Alamin Seorang guru Seorang Kiai Adalah Orang tua Kita Dan Dia Adalah Penyambung Diantara Kita Dengan Allah Zat Rabbil Alamin Ketika Guru-guru Kita Dianggap Sebagai Orang tua Maka Tidak Layak Kita Sebagai Anak Kemudian Melupakan Beliau Tapi Insyaallah Kiai Zuli Tidak Melahirkan Santri Yang Lupa Akan Guru-gurunya Bagaimana Tidak Bodoh Bagaimana Tidak Lucu Bagaimana Tidak Kalau Yang Populer Hari Ini Mohon Maaf Bagaimana Tidak Tolol Ada Seorang Santri Kemudian Lupa Siapa Yang Membuat Dia Tersambung Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ma'annahu 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 Ma'amurun Biddu'ailahum Padahal Dia jelas-jelas Diperintahkan Untuk terus Mendoakan Orang tuanya Guru-gurunya Wabirihim Berbakti Berbakti kepada Beliau Terus Memaksimalkan Pujian-pujian Kepada Guru-gurunya Dan Menyukuri Menyukuri Berterima kasih Kepada Guru-gurunya Hanya Santri Yang Sangat Luar Biasa Sesatnya Kata Imam Rozali Ketika Kemudian Dia Lupa Akan Guru-gurunya Dan Dia tidak Menyadari Apapun Nikmat Yang Ia alami Hari ini Adalah Jasa Guru-gurunya Maka Muka-muka Simbah Keja Zuli Para masyai Benar-benar Mengakui Kita Sebagai Murid-murid Keja Zuli Yang jenangan Tau Keja Zuli Adalah Ya jangan jenangan Lihat dari Cucuk-cucuknya Mohon maaf Niku Pak Sa'estu Buatan Merga Biye-biye Pulau Niku Ningali Hal Mbah Yajah Zuli Bagaimana Antusias Panjenengan Bagaimana Semangat Panjenengan Untuk Kemudian Menghadiri Hal Beliau Masya Allah Kadang Ada Isi Tapi Seneng Berkoyok Katot Keramat Bantar Bantar Tapi Isi Pak Masya Allah Keja Zuli Niki Loh Pak Betapa Betapa Yang Yang Kemudian Mendatangkan Karamah Seperti ini Karamah Indallah Subhanahu Wa Ta'ala La Indal Khalki La Indal Khalki Al Karamah Indallah Kecuali Tarikoh Ta'lim Wa Ta'alum Ashrafus Sinat Pangkat Terbaik Setelah Pangkat Kenabian Adalah Mulang Ngaji Memastikan Atau Membangun Karakter-karakter Generasi Berikutnya Memiliki Ahlakil Karimah Dan Terhindarkan Dari Ahlakil Madmumatil Muhlikah Ngaji Ngaji Bagi Jazuli Ada yang Mengatakan Sehari Ngaji 13 Kali Ada yang Mengatakan Bahkan Sampai 17 Kali Jelas Putunya Senurun Tenan Tenan Masya Allah Jangankan Ngajinya Dalam Istiqamah Cara Jazuli Berpakaian Saja Tidak Ada Kami Mampu Menirunya Guru Kami Imam Mualimin Mungkin Di antara Panjiran Masih ingat Selalu Mengatakan Jazuli Melebu Kelas Mesti Menganggu JAS Awaduh Ini Tidak Haflah Tidak Tidak Menganggu Pak Tenan Luar biasa Torekohnya adalah Torekoh Taklim Takal Yang membuat Kemudian Beliau Karomah Luar biasa Di sisi Allah Sampai Ngaji Pak Panjir Luar biasa Memang Cara kita Menuju Allah Itu Banyak Sekali Tapi Yang Paling Sulit Yang Paling Berat Adalah Ngaji Ngaji Pertama Pertama Kajulusi Bainal Anami Murabia Uang kita Yang menjadi Cucunya Kadang-kadang Kibutan Kerasan Pak Kadang-kadang Yos Mbak Yajah Zuli Diundang Tonggoni Mibutan Rawuh Pak Karena Tidak Bisa Meninggalkan Pengajian Kita Kena PPKM Gak Undangan Panik Kita Panik Loh Saya Setu Kajulusi Bainal Anami Murabia Pertama Makanya Dikatakan Asrofus Sinah Ngalim Pak Mbak Yajah Zuli Masya Allah Luar biasa Luar biasa Kalau Tidak Luar biasa Tidak Tidak Akan Lahir Mbak Yajah Zulim Mbak Yajah Zulim Yajah Adalah Piantun Piantun Yang Benar-benar Meyakini Bahwa Ngaji Adalah Pintu Paling Efektif Dan Paling Tepat Untuk Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngaji Boten Pate Acara Acara Lian Ngaji Angel Tenan Abdullahi Mas'ud Dawur Nih Laan Atoli Ababan Baban Minal Ilmi Meningu Ahab Ilay Min An Agumah Ba'ad Atoli Ababan Min Al Ilmi Ba'ad Delail Ahab Ilay Min An Agumah Kullal Lail Ngaji Mungkin Hanya Berapa Menit Begitu Saja Matla'ah Pak Bagaimana Tidak Madup Ngaji Telulah Sekitab Matla'ah Kapan Padahal Tidak Haram Mulang Tanpa Matla'ah Itulah Kenapa Santri Pelosok Tidak Ada Ngaji Wadzalika Utawi Wadzalika Utawi Ini Mau Nomor Walu Nanti Enak Pak Tidak Ada Tidak Tidak Kita Persiapan Betul Untuk Ngaji Itu Tidak 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 Abah Mesti Nentang Sampai Kulah Undang Makan Jangan Seng Undang Kulah Kulah Kian Kali Kejah Zulih Pak Masya Allah Bagaimana Tidak Kita Ngaji Semuanya Ngaji Taklim Mengatakan Wainnama Syaraful Ilmi Likaunihi Sababan Littak Sababan Littak Alladzi Yastahikubhi Alkaramah Indallahi Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Ngaji Hanya Ngaji Yang Kemudian Membuat Kita Ini Layak Untuk Mendapatkan Keramat Indallahu Subhanahu Wa Ta'ala Keramat Ya Keramat Pak Enggak Koyok Saiki Keramat Terus Muda Tamun Wakeh Enggak Pak Nyalek Kui Wakil Gubernur Senebirawuh Tamun Wakeh Bukan Itu Pak Tapi Karamah Indallahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang Membuat Kemudian Generasi Berikutnya Para Santrinya Menyandarkan Diri Dan Yakin Bahwa Berada Di Bawah Bendera Kijaj Zuli Insyaallah Akan Selamat Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mantap Teman 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 Aku Ngaji 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 Nasib Kupi Sama Tidak Tidak Yakin 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 Membuatnya Aneh Aneh Aku Buat Sekolah Yang Di Bahaya Nalik Kole Bahaya Buat Sekolah Anak Tak Tapi Alhamdulillah Jawabannya Anak Kulah Nyi Sekolah Males Kulah Banget Tapi Kulah Gak Wani Ngomong Tapi Barokai Ketelatenan Orang Tua Kami Guru Kami Bah Yaitin Bah Yehuda Bah Fuh Karena Menang Bah Menang Sekedap Kulah Kulah Aneh Mbak Yaitin Berarti Orang Ngaji Oh Tidak Baya Mbak Teramat Kau Ngaji Pak Mbak Yaitin Ngalim Tidak Dari Dari Ngalim Mbak Yaitin Anak Anak Bapak Kabeh Ngalim Kabeh Ngalim Usia 8 tahun Semuanya Sudah Selesai Ngajimin Hajul Kawim Fathul Karim Selama Wulang Tahun Nekrane Tidak Lurus Kok Saman Arab Tidak Mantep Mbak Yaitin Berapa Tahun Yang Lalu Dauh Di Panggung Ini Dulu Apa Yang Saya Punya Sekarang Pertanyaannya Bibarokati Taklim Apa Yang Saya Tidak Punya Orang Sahawat Sambian Pak Sahawat Punti Punti Selalu Matur Bahwa Inna Allah Taka Fala Litali Bil Ilmi Bir Rizki Biasanya Sambian Urusannya Duit Tenang Sambian Santri Mantep Tenan Padang Allah Subhanahu Sambian Sambian Santri Tenan Mantep Tenan Padang Padang Ulan Senang Bantar 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 Mbah Ya Aku Senang Dino 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 Senang Dolanan Vespa Vespa Roto Larang Aku Mantep Banget Terus Hawatir Aku Apakah Ngaji Lek Vespa Teko Teko Tenan Teko Teko Tenan Kenapa Sambian Dolan Sambian 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 Tenan Pengen Makro Mantep Bismillah Moga Moga Sambian KB Sambian Kejah Zulih Sekali Lagi Matur Suwun Sangat Matur Suwun Sangat Datang Panjir Ngan Setoyok Moga Moga Barokah Ihtimam Panjir Moga Moga Keluarga Panjir Putra Panjir NKB Moga Moga Dari Bojah Salihin Salihat Dari Bojah Seng Minal Ulama Amil Kata Suwudi Sona 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 Bayai Moga Anak Sambian NKB Dari Bojah Seng Bir Bir Dari Bojah Seng Bekti Al Abrohr Al Abrohr Itu Apa Sama Kadang Kadang Yung Al Abrohr Aku Anggup Anak Siapa Dia Al Abrohr Itu Baru Disebut Abrohr Ketika Dia Berbakti Kepada Orang Tuanya Dan Kemudian Menyiapkan Anaknya Untuk Menjadi Anak Anak Yang Berbakti Moga Putra Panjir Kampang Ditoto Gelem Di Jak Ngaji Moga Moga Ahlil Ilmi Min Ahlil Kalo Ngapun Teng Ngagun Dateng Sudo Mawon Kalo Yakin Patah Sangat Kekirangan Kekirangan Di mana Mana Patah Sangat Pasti Walaupun Bolo Bolo Ini 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 Acara Luar Biasa Sepindah Malih Pasti Untuk Terselenggaranya Acara Malam Hari Ini Orang Yang Sudah Berjuang Orang Yang Sudah Membantu Banyak Yang Mulai Membantu Fikiran Tenaga Sampai Membantu Finansial Estu Jazakum Allah Ahsan Jazak Muka Muka Kuwabih Dipentampi Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keberkahan Para masyaih kita Khususnya Diajah Zulibah Nyairah Diajah Zulibah Mugi-mugi Estu Estu Tumancep Dateng Panjenengan Saat Keluargi Ngapun Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Setelah selesai kita Nyimak Sambutan Atau ceramah Dari Gus Kausar Di Sambutan Dan ceramahnya Gus Kausar Tadi Banyak Yang disampaikan Sedikit yang saya Catat ini Itu Tadi Bahwa Gus Kausar Mengungkapkan Sudah jadi Kwasiban Santri Sewan Di waktu Hall Gurunya Seperti acara ini Santri-Santri Al-Falah Loso Ikut hadir Dalam Meramaikan Dan Ikut Hall Guru-Gurunya Dan Guru tidak akan terputus Walaupun Guru-Guru sudah Mendahului Kita Yakin bahwa Kasih sayangnya Kepada kita Tetap ada Hingga Sekarang Dan Ada Santri kok Lupa Siapa yang Membuatnya Nyambung ke Allah Hanya Santri yang Luar biasa Sesatnya Yang Seperti itu Menurut Imam Safi Dan Tadi Gus Kausar Juga Menyampaikan Bahwa Pesan-pesannya Yaitu Intinya Ngaji Bahwa Sampai Gus Kausar Juga bilang Bahwa Abahnya Itu Sampai Nentang Banget Kalau ada Yang Undang Gus Kausar Karena Kalau Ada Ngaji Di luar Kan Untuk Ngaji Di pondok Agak Sedikit Berkurang Untuk Mending Ngaji Di Rumah Di pondok Karena Gus Kausar Hadir Juga Karena Menghormati Yang Undang Juga Dan Acara Tadi Itu Memperingati Haul Dari Beberapa Romo-romo Kiai Al-Fala Kloso Seperti Haul Kiai Haji Ahmad Jajuli Usman Yang Ke 49 Yai Haji Rodiyah Jajuli Ke 28 Dan Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jajuli Kedua Kiai Haji Hamim Jajuli Atau Gusmik Ketiga Satu Kiai Haji Fuad Munim Jajuli Ketiga Kiai Haji Mulif Jajuli Ketiga 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 Haji Mahfud Siroj Ketiga Ketiga Serta Mutakhorijin Mutakhodimin Al-Fala Kloso Dan Di Akhir Acara Di Penghujung Acara Kan Ada Cerama Juga Dari Kiai Haji Sair Akhir Sirot Dan Turut Hadir Beberapa Iai Dan Ulama Dan Beberapa Umar Oke Terima kasih Yang sudah Menyimak Video Ini Semoga Videonya Bermanfaat Tentunya Terima kasih Yang selalu Hadir Dan Aktif Di Channel Ini Terima kasih Dukungannya Sebelum Saya Akhiri Kita Sempatkan Untuk Al-Fatihah Untuk Romo-Romo Kiai Al-Fala Pelosor Al-Fatihah Alhamdulillah Terima kasih Kembali Lagi Saya Ucapkan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh